Coba keluarkan dulu ayatnya, hadisnya, tuliskan. Itu bikin motivasi kita kuat. Nah sekarang, kita akan belajar menuntut ilmu. Kemudian belajar mendekat kepada Allah. Tuntunan-tuntunan Nabi. Apa keutamaan ini? Ibu dapat apa sih kalau mau belajar? Sampai meninggalkan aktivitas ibu. Siang-siang orang tidur, ibu datang ke sini. Kemudian, Masya Allah. Mohon maaf ya. Barangkali sekarang banyak orang sibuk. Berkemacetan. Macet-macet ria. Ada yang sedang kerja. Ada yang sedang istirahat. Ibu mau datang ke sini untuk belajar. Ibu dapat apa? Kalau nggak dapat apa-apa kan sayang kan? Mana bisa ibu luangkan waktu untuk datang ke sini? Awas, termasuk jangan salah niat. Kalau salah niat yang didapatkan, ya itu yang kita niatkan. Hadis riwayat al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Setiap pekerjaan bergantung niatnya. Ibu datang dari rumah ke sini, niatnya cuma pengen ketemu teman. Ibu dapatkan itu. Nggak ada pahala ibadahnya. Ibu ke sini, cuma pengen nyobain aja. Kayaknya kemarin ada rojak enak di situ. Datang lagi. Dapatnya cuma rojaknya. Nggak ada yang lain. Saya penasaran siapa sih ustadznya? Cuma ketemu aja. Nggak ada apa-apa. Nggak ada gitu. Makanya nanti, apapun yang kita jalani saat ini, saat akan belajar, keluarkan dulu motivasinya. Nanti, saya pernah sampaikan materi ini yang pertama. Ada orang mempraktekkan Allahu Akbar. Itu tidak ditunda oleh Allah. Nanti hadis yang kedua. Tidak ditunda seketika dikabulkan. Di antara keutamaan mengikuti ta'lim. Kalau benar kita ikutnya, Anda berdoa, doa Anda bisa seketika dikabulkan. Seketika. Saya dua kali menyampaikan ini dalam kesempatan manasik haji. Jadi setiap menjelang musim haji, kami undang teman-teman yang pengen berhaji atau yang pengen belajar. Kita buka seluas-luasnya. Diadakan dorah langsung pakai miniatur Ka'bah. Terus saya sampaikan, bagi yang belum berhaji atau apa-apa, minta sama Allah saat kita belajar nanti. Itu dua kali selalu terjadi, Bu. Tahun kemarin, ada seorang datang di depan Ka'bah yang lain merekam, dia nangis. Ya Allah, saya nggak tahu kapan saya bisa haji. Tapi saya merasa sekarang sedang di depan Ka'bah. Ya Allah, dia nangis. Apa yang terjadi? Jadi begitu pulang, sholat di mushollah, berjamaah, baca ayat haji, sholat saya salam, datang seseorang. Pak, tadi yang imamin ya? Iya. Baca ayat haji ya? Iya. Pak, tolong siapkan paspornya ya. Ditunggu. Tiga hari sebelum datang batas pendaftaran. Tiga hari. ONA Plus berangkat. Sampai kami kehilangan satu bulan datang. Ustaz saya izin kemarin, nggak ikut ta'alim. Kemana? Saya haji Ustaz. Sudah sekarang nggak ada materi. Anda saja yang datang ke sini, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Tahun ini kami praktekan lagi. Kami bimbing dengan teman-teman yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ini langsung. Langsung ya. Maaf dari teman-teman dari, saya nggak usah sebut dah ya, karena kita direkam sekarang kan. Salah satu instansi pemerintahan datang. Dia berdoa sama, melakukan yang sama. Pulang dari situ, belum sampai rumahnya bu, sedang naik motor, ditelepon sama komandannya. Kamu sudah haji belum? Belum. Saya ada di atas di Saudi nih sekarang. Kamu dikasih bagian ya? Lima. Undangan langsung dari Raja Saudi. Diundang. Dia memohon kepada Raja Dunia dan Akhirat, diteruskan kepada Raja Kecil Dunia. Hey, undang sipulan nih. Saya yang ngundang. Bukan undangan formal kamu, tapi saya yang ngundang. Masukkan ke dalam undangan. Dia bingung. Sampai bingung dikasih lima. Siapa aja dan? Bebas katanya. Dia telpon ibundanya. Ibunya haji, sahabatnya ikut haji. Berangkat tuh. Jadi nanti kita akan lihat ada hadis yang kedua nanti saya akan bahas. Ada hadisnya sahih. Kalau orang benar, belajarnya dengan baik, lalu dia irisi dengan doa, iringi dengan itu. Misal dengan pribadinya masing-masing, gak usah harus semuanya ya. Kita dalam hati bisa mintakan. Itu salah satunya bisa mengabulkan doa apa yang paling dia butuhkan. Itu baru satu di antara empat atau lima hal yang Allah siapkan untuk orang-orang yang taklimnya benar. Makanya sayang kalau ibu cuma datang, nulis, dengar, pulang, diskusi. Itu baik. Tapi ibu kehilangan sesuatu yang sudah Allah siapkan. Karena itu kita pelajari dulu keutamanya. Dari situ nanti belajar dengan ustaz manapun, Anda bisa praktekkan petunjuk Nabi ini. Dan Nabi kalau sudah memberikan petunjuk tidak mungkin keliru. Kalau saya sampaikan sesuatu bisa salah, tapi kalau Nabi tidak.